Halo konco-konco, beginilah kisah seorang perempuan. Yang hidup tanpa laki-laki selama lima tahun. Pada kali ini marilah kita dengarkan bersama-sama keluh kesah seorang yang menyandang status janda alias rondo. Selama lima tahun, belas orang pernah dientup kalau jengking konco-konco. Selama lima tahun, belas orang pernah dientup kalau jengking konco-konco. Itu dirusang bojonya ke mana, mbak? Pergi, rapi letanggane, merantau rapineh, apa bingung? Mungkin yuska kotor gue ngomong. Oh, enggak cocok. Cara dicukok cocok-cocoknya nanti ya, mbak? Rakan-rakan, enggak ya? Rakan-rakan. Semenjak single bar, belas ratau dintup kalau jengking. Partisan. Partisan. Dilanjut, ini adalah jalan raya dari Bojonegoro menuju ke Nganjuk sebelum Dander. Jadi kalau dari Bojonegoro ini sekitar berapa kilo ya? Sekitar lima kiloan, enggak salah itu ya? Pokoknya di kiri jalan ini ada tulisan Desa Mojoranu, Kecamatan Dander. Bojonegoro produktif dan enerjik. Nah, itu ada mobil merah itu tadi dari Nganjuk atau dari Ndander. Dari tempat perbatasan ini atau Tugu Masuk, Desa Mojoranu ini sudah tidak jauh sekitar 50 meter. Baik, kita ikuti ya. Dilihat ini adalah arah ke selatan. Baiklah, konco-konco, marilah kita simak dan kita dengarkan. Keluh kesah Mbak Nita selama menjalani hidup tanpa laki-laki menjanda alias Rondo. Dari tempat Tugu perbatasan tadi sudah tidak jauh. Nah, di sebelah kiri jalan dekat Pasar Kembang itulah letak warungnya Mbak Nita, konco-konco. Mbak, aku kemana kopi Mbak? Mbak, aku akan mencari hidup tanpa laki-laki menjanda alias Rondo. Mbak, aku akan mencari hidup tanpa laki-laki menjanda alias Rondo. Selamat malam, tempat laki-laki menjatuk. Jadi, Tak diam yang terlalu seretA foto-laki menjanda alias Rondo untuk tutup tanpa laki-laki menjanda alkohol. Justru pada saat Anda malu Itu semakin kelihatan Manis gitu loh Wanita itu semakin malu Semakin manis Nah gonco-gonco Ini rondo tulen Jadi di syuting masih isin Karena mbak ini orang baik-baik Jadi malu mbak Dengan anak-anak ya? Terima kasih Jangan khawatir sama cantik-cantik Ini kita iringin lagu Lagunya jenang gula apa lagu Apa itu jenangnya? Apa yang ini? Lagu sing Alah sing kan lomba sing Meliling lo ngatiku Nalikan nilisan katamu Apa lagu? Lagu? Lagu lo yirnya nih Konco-konco Sekarang kita kembali lagi Di warungnya Mbak Yun Mbak Yun Konco-konco Wow Itu sih Mbak Sopo ya Mbak Ita Mbak Ita Oh dari cara ngesok pantanya Sudah terbayang Mbak Ita ini single parent Betul ya Mbak ya? Iya single parent Single parent murni Semenjak single parent Belas ratau dintup kalau jengking Bapak Pisan Bapak Pisan ya Mbak ya Tapi aku cuman campur Sama banjir aja Bisa jadi Endak-endak aja wawancara Eh Mbak Nita lagi Sudah berapa tahun Mbak Menjadi bujangan single parent murni Lima tahun Lima tahun ya Mbak ya Kedungan putropi itu Mbak Satu Satu Kelas berapa Mbak? Kelas lima Oh kelas lima Berarti semenjak Teronbel Belum punya anak lagi Mbak ya Ya jelas Tidak ya Mbak Jelas Tolak Ini Mbak Ita ini Islam taat ya Jadi setiap hari itu Tidak lupa sumbah yang Mbak Ita ini Islam ya Mbak ya? Bukan kesehatan ya Boleh tahu Mbak Itu dulu sang bujunya kemana Mbak Ita? Iya ya Pergi Apa Rabilah tangga ini Apa Merantau Rabinah Aku bingung Oh nggak cocok Cara dicuwa cocok-cocoknya Nanti ya Mbak Rabinah Mbak ya Dicocok-cocoknya Rabinah Mbak ya Terus Mantani Menikah lagi apa belum Mbak Ita? Purung Oh belum Jangan-jangan Ntar keletek kecemlung kalian Hehehe 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 Oke warung ini terletak di desa Desa Mojorano Desa Mojorano Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Perlu diketahui warung ini juga tempatnya komunitas para rondo atau para janda Iya Mbak ya Iya Pak ketua komunitasnya di istirahat Pulang ya Jangan-jangan pulang Memohon Mbak Aki usiannya berapa Mbak Ikin 29 29 tahun Dikaruniai seorang anak SD kelas 5 Iya Laki-laki perempuan Mbak Perempuan Perempuan Bagi Bapak E-Bapak E-Mase-Mase Pak E yang ingin minggok ke warung ini Ikuti plak petunjuk arah menuju ke warung tersebut Di sini juga memproduksi roti sendiri Rotinya ini Ini roti entel apa itu Mbak Ijinnya Mbak Roti biya Oh roti biya Oh Lek cara Maseng kan Ini roti entel Ini roti biya Dan aneka Plata pria Gorengan Udah Mbak Papi Rotinya 3 SIK 15 Sebentar kita Soteng lagi Bancang-bancang Bagus Nggak buju Belas Masih ada satu lagi Konco-konco Setelah kita cabut dari warungnya Mbak Nita Kita akan mampir ke warungnya Mbak Kartini Ada pun jaraknya dari tempat ini Sekitar 1 km Kalau Mbak Nita orangnya bodi gitar sepanyol sedikit sintal dan bahenol Tetapi kalau Mbak Kartini langsing ramping seperti atlet dari Italia Nah konco-konco dari warungnya Mbak Nita tadi Kita ke arah timur lalu kita ke selatan Arah ke sumber arum Jalan ini bila dari Gojonegoro Dari sebelah baratnya stasiun kereta api Terus nanti kita melewati pacul Melewati lagi perempatan bangilan Terus ke selatan Sebelum masuk desa sumber arum Nah di sebelah kanan jalan Ada sebuah terpal biru Sekaligus warung kopi Inilah warungnya Mbak Kartini Nah konco-konco tadi di warungnya Mbak Nita Pak D lupa tidak andok emi Sekarang Pak D disini Mau mencoba emi bikinannya Mbak Kartini Jangan lupa di subscribe Di jempol Serta tinggalkan komentar Anda pilih mampir di warungnya Mbak Kartini Atau warungnya Mbak Anita Ini godok Boten Alergi Disukur itu ngelebu youtube rapa-apa ya Mbak Disukur itu ngemasuk youtube rapa-apa ya Rapa masuk youtube rapa-apa Dan keindahan pemandangan desa kok ini Di warungnya Mbak Sopo ini Mbak Kartini Mbak Kartini Oh warungnya Mbak Kartini Yang ada di desa Ngerawan-ngerawan Ngerawan-ngeraset Kanca-kanca Setahu saya warung ini sudah lama sekali Dari tahun 2009 sampai sekarang Sampai sekarang Tidak berubah dan masih seperti yang dulu ini Mbak Kartini Dari dulu hingga kini tidak berubah Masih seperti yang dulu Jadi warung ini awet Karena pedagangnya baik sekali Ramah dan murah Ini Ini Jangan sejak marung ini nanti asal bantuan apa Mbak diku tiga kali asal napa ratus kok dua ratus di tengsumber telaseh Hai ngiri-ngiri rusun ke pokoknya Hai kali 500 ini pun pakai pak dan rambutan itu buat ternasal belasanya sejak ini kumbutan ati asal ini hawa apa tapi leasing suge-suge mbak besi nimbang ya paling biasanya le tinggal kulitnya sing oleh bantuan itu sing suge sing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati reporter atau penyiar televisi terima kasih selamat menikmati nomor satu itu sehat selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati